Oke jadi hari ini kita lagi iseng ngecek Lumafusion di Playstore dan ternyata ada guys nah disini kita lihat Lumafusion Pro video editingnya itu udah ada nih dan harganya itu 309.000 Oke kita coba klik aja dan disini ada cara pembayarannya kita coba tengok-tengok dulu deskripsinya nah jadi itu versi awal rilis ya Hai hari ini kita bisa lihat Hai Oke jadi ini adalah akses awal dan harganya itu 309.000 kayak gimana kalau kita coba bayar aja ya nah caranya juga gampang di sini ada tersedia cara pembayaran dana dan kita pastikan dulu dana dengan saldo kita itu cukup nah disini setelah kena pajak harganya jadi 342.000 ya Hai Nah kita udah ngisi saldo dana kita lebih dari 342.000 itu Oke pembayaran berhasil dan sekarang proses downloadnya Nah jadi itu 30 MB aja ya untuk versi awal ini kita coba download Oke oke kelar nah kita langsung buka aja nih Ayo kita izinkan dan tampilannya tuh kayak di Apple ya jadi mungkin alami mirip di iPad dan juga mirip-mirip di iPhone tapi lebih mirip di iPhone ya karena versi mobile dan ini kita segera informasi aja kita ngetesnya di handphone ROG Phone 3 nah kita coba iseng-iseng dulu nih ngedit satu editing video nah kita ngedit aja nih si bocil nih Hai nah jadi kurang lebih caranya itu sama ya kurang lebih persis banget dan mirip banget nih aku cobain untuk ngedit seperti biasa dengan cara cara yang simpel aja nih karena buat ngetes doang nah cara import medianya dan juga untuk menginput om transisi dan lain-lain itu sama persis tinggal ditarik-tarik aja dan itu user-friendly banget jadi seperti yang di iPad dan juga di iPhone itu simple banget untuk ngedit-edit nih cepet banget nih kita bisa ngedit sesimpel ini dan pastinya ini bisa kualitasnya sampai 4k dan bahkan mungkin bisa lebih ya ke 8k kita belum coba nanti di video berikutnya kita bakal trial ini maksimalnya bisa import video yang resolusi seperti apa maksimalnya berapa nah jadi itu Lumofusion versi awal atau sebenarnya ini ini versi percobaan jadi belum resmi rilis di Android ini Nah kita coba versi awal ini untuk memberikan masukan-masukan kepada developer jadi mereka tuh mengizinkan kita untuk menggunakannya di awal sebelum dia merilis yang betanya jadi belum yang versi finishnya jadi masih versi beta yang akan ditargetkan tapi sebelumnya itu ada versi awal rilis ini nah disini itu kita berkesempatan untuk menggunakannya dan memberikan saran-saran apa yang kurang di Android ini nah kemarin tuh aku nemu bug pas nyobain jadi bugnya itu dia waktu di ekspor itu tiba-tiba ada error tapi setelah kita keluarkan aplikasi dan masuk kembali kemudian kita ekspor lagi itu berhasil jadi nggak masalah nah mungkin bug-bug seperti itulah yang bakal kita laporin ke developernya Oke jadi video ini hanya untuk sampling aja belum versi rilisnya nanti kita akan coba jika sudah ada update dari pihak developer lumafusionnya kita bakal update terus untuk video-video terbaru dari lumafusion ini thank you see you to the next video